Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Sumatera Barat Mengungkapkan adanya prediksi para ahli yang menyebutkan jika terjadi patahan megatrus mentawai, maka akan terjadi gempa bumi berkekuatan 8,9 magnitudo dan tsunami di kota Padang. 20-30 menit, kemudian disusul dengan gelombang tsunami di kota Padang setinggi 6-10 meter, dengan jarak 2-5 km, kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Sumatera Barat Saharajat Jamil pada diskusi virtual terkait upaya pengurangan resiko bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat seperti yang dilansir pada hari Selasa 17 November 2020. Bencana alam tersebut diprediksi setidaknya berdampak pada 1,3 juta penduduk dengan menggunakan skenario terburuk. Diperkirakan 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.367 hilang, dan 103.225 mengalami luka-luka. Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Minangkabau hancur, itu prediksi para ahli. Sebagaimana diketahui disebutkan, Pulau Sumatera sudah mengalami beberapa kali bencana tsunami. Khusus di Sumatera Barat, tsunami terjadi di Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 dengan menelan korban jiwa hingga 408 orang. Untuk mewaspadai kemungkinan terburuk tersebut, Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya, diantaranya membangun kemitraan dan koordinasi bersama non-government organization nasional maupun internasional, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pemerintah Sumatera Barat juga bekerja sama dalam pembentukan forum pengurangan risiko bencana dan kelompok siaga bencana hingga tingkat desa ataupun kelurahan. Selanjutnya, kerjasama dengan TNI dan Polri terus diperkuat dalam hal penanggulangan bencana termasuk dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di provinsi tersebut. Tidak hanya itu, program dan kegiatan pengurangan risiko bencana juga terus dikuatkan dengan membentuk satu pendidikan aman bencana, kelompok siaga bencana, latihan evokasi mandiri dan pembangunan sarana, mitigasi serta evokasi berupa shelter, peta jalur evokasi dan peringatan dini. Bantuan shelter yang kita bangun memberikan rasa aman bagi masyarakat, apalagi sejak kejadian gempa 2009 sudah menjamur bangunan seperti hotel yang memberikan rasa aman. Jadi itulah prediksi para ahli tentang gempa yang akan terjadi di Sumatera Barat, yaitu Magnitudo 8,9 dan disusul tsunami setinggi 10 meter sejauh 5 kilometer. Semoga tidak akan terjadi apa-apa di Sumatera Barat ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai disini dulu videonya. Dan jangan lupa buat penonton baru untuk subscribe dan hidupkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!